Masuknya agama Islam ke Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, terjadi melalui berbagai tahapan sejarah yang melibatkan kontak perdagangan dan penyebaran ajaran agama oleh pedagang dan mubalik muslim. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai sejarah ini dan perkiraan waktu atau abad terjadinya. Ada beberapa pertanyaan yang masih menjadi misteri hingga saat ini dengan sosok tokoh penyebaran agama Islam di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur yaitu Sultan Najamuddin dan juga tokoh yang memiliki kuburan 7 meter di Omtel, ada juga di Kampung Bota dan Ilawe, masih menjadi misteri. Namun kali ini kita membahas yang saat ini kita ketahui bersama. Namun sebelum kita lanjut jangan lupa like dan subscribe agar kami lebih semangat dalam memberikan konten yang positif untuk kita semua. Terima kasih. Proses masuknya Islam ke Pulau Alor 1. Kontakt dengan pedagang muslim Islam kemungkinan masuk ke Pulau Alor melalui pedagang muslim yang datang dari Pakistan, Maluku, Sulawesi, dan daerah lainnya. Kontakt perdagangan ini diperkirakan terjadi pada abad ke-14 hingga abad ke-16, saat jalur perdagangan laut di wilayah Nusantara sudah ramai dan menjadi sarana penting untuk penyebaran agama Islam. 2. Pengaruh Kesultanan Ternate dan Tidore Kesultanan Ternate dan Tidore, yang merupakan pusat penyebaran Islam di Maluku, memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam ke Alor. Hubungan ekonomi dan politik antara kesultanan ini dengan wilayah Nusa Tenggara Timur memperkuat proses penyebaran Islam di Alor. 3. Peran Mubalik dan Ulama Selain pedagang, Mubalik dan Ulama datang ke Alor untuk mengajarkan Islam. Mereka mendirikan masjid, mengajarkan Al-Quran, dan menyelenggarakan kegiatan keagamaan, sehingga memperkuat kehadiran Islam di pulau ini. 4. Adaptasi Budaya Islam di Alor, seperti di banyak daerah lain di Indonesia, beradaptasi dengan budaya lokal. Tradisi dan praktik keagamaan di Alor seringkali menggabungkan unsur-unsur Islam dengan adat setempat. Perkiraan waktu atau abad masuknya Islam ke pulau Alor Islam diperkirakan mulai masuk ke pulau Alor pada abad ke-15 atau ke-16. Pada masa ini, jalur perdagangan Laut Nusantara sangat aktif, dan berbagai wilayah di Indonesia mulai menerima pengaruh Islam melalui interaksi dengan pedagang dan Mubalik Muslim. Namun, perlu dicatat bahwa proses penyebaran Islam tidak terjadi secara seragam dan cepat. Di Alor, seperti di banyak wilayah lainnya, Islam menyebar secara bertahap dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk benar-benar mengakar dalam masyarakat setempat. Proses Islamisasi ini terus berlanjut hingga abad-abad berikutnya, dengan semakin banyaknya penduduk yang memeluk Islam dan terlibat dalam praktik keagamaan Islam. Dengan demikian, Islam mulai masuk ke pulau Alor sekitar abad ke-15 hingga abad ke-16, namun penyebarannya berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan hingga masa-masa selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.